Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sabihi wa man wala Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik penajian keagian yang remati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah kita lanjutkan kajian Arba'in atau 40 hadis dari koleksi hadis Imam Manawawi pada kesempatan kali ini hadis yang ke-28 Hadis yang kudoplan ini merupakan suatu dialog suatu percakapan antara Rasulullah dan sahabat-sahabatnya Berikut hadis tersebut Rasulullah s.a.w. memberikan suatu ceramah, suatu sermon dimana hati kami semua dari cara sahabat yang menyampaikan hadis ini tergerak kemudian dengan takut jadi dengan rasa takut kemudian air mata keluar dari mata kami jadi Rasulullah s.a.w. memberikan ceramah memberikan sermon kemudian hati para sahabat tergerak menangis kemudian nah ini yang bisa kita lihat disini yang pertama kemudian para sahabat itu menyampaikan oleh Rasulullah ya Rasulullah s.a.w. ini seperti ceramah yang terakhir karena begitu sedih begitu tergerak seperti ceramah yang terakhir oleh karena itu berikanlah nasihat kepada kami konsol as jadi para sahabat begitu tergerak merasa ini seperti ceramah terakhir dari Rasulullah s.a.w. takut Rasulullah s.a.w. meninggalkan mereka kemudian mereka meminta kepada Rasulullah s.a.w. ya Rasulullah berikanlah 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 nasihat kepada kami kemudian Rasulullah s.a.w. menjawab aku berpesan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azawajalah kemudian bertakad kepada pemimpinmu walaupun pemimpinmu itu adalah seorang budak nah ini terjadi ya mungkin ibu-ibu bapak-bapak dan dari sana pernah mendengar istilah mamluk ya jadi malik itu rajanya mamluk itu budaknya tapi ada dinasti mamluk seperti yang berkuasa di Mesir ya itu adalah berasal dari budak mamluk itu budaknya ya tapi menjadi pemimpin ya jadi disinilah salah satu mukjizat dari Rasulullah s.a.w. bisa meramalkan apa yang akan jadi di masa datang ya diberikan wahyu oleh Allah jadi taat kepada pemimpinmu walaupun pemimpin itu seorang budak kemudian Rasulullah s.a.w. menanjutkan sesungguhnya diantara kamu yang hidup dengan hidup umurnya panjang akan melihat banyak hal yang kontroversial jadi banyak kontroversial yang akan kamu lihat tentunya ini juga pada kita ya yang hidup setelah jauh setelah masa Rasulullah s.a.w. 1.400 sekian tahun setelah Rasulullah s.a.w. banyak sekali kontroversi oleh karena itu pesan Rasulullah s.a.w. dalam hal ini kalian semua harus berpegang kepada sunnah Rasulullah s.a.w. peganglah atau takatlah kepada sunnahku ya dan juga sunnah dari kulafa rosidin ya dan berpeganglah kemana mereka dengan erat ya kalau dilihat dari bahasa Arabnya disini itu berpeganglah dengan gigi gerahamu ya jadi erat sekali dan nah ini hadis kata-kata hadis yang juga terkena ya di hadis ini ya tapi biasanya disebutkan yang terakhirnya ini hati-hati dengan suatu hal-hal yang baru karena hal-hal yang baru itu ya eee adalah satu inovasi dan setiap inovasi itu sesat dan setiap yang sesat itu ada di neraka ya mungkin ini ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian pernah mendengar di ceramah Jumat ya bid'ah ya inovasi nah tentunya ini adalah statement general dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan inilah salah satu bukti bahwa hadis itu tidak bisa dilihat satu persatu harus dilihat secara keseluruhan dan harus belajar kepada ulama yang mengerti tentang hadis ya karena dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkan mengenai bid'ah atau inovasi ini jadi tidak semua bid'ah itu tersesat jadi kita harus melihat apa sebenarnya yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bid'ah dalam hadis ini karena dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesiapa yang melaksanakan atau apa istilahnya itu mendirikan sesuatu yang baru ya memulai sesuatu yang baru yang baik maka ia mendapatkan pahala pada saat itu juga selanjutnya dimana orang-orang tersebut dimana orang-orang menjalankan tradisi tersebut ya misalnya Umar Umar Rodiyallahu Anhu memulai tradisi solat tarawih ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya melaksanakan solat tarawih berjama beberapa kali saja karena takut itu menjadi dianggap sesuatu yang wajib tetapi di masa Umar Rodiyallahu Anhu Umar melihat ini merupakan suatu bid'ah hasanah ya suatu inovasi yang baik jadi setiap inovasi itu tidak selalu buruk ya inovasi ini ada juga yang baik dan yang buruk jadi sekarang pertanyaannya kembali sebetulnya apa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai inovasi dalam hadis yang kita yang ke-28 ini menurut para ulama di dalam hal ini yang pernah kita pelajari yang dimaksud dengan bid'ah disini adalah bid'ah dalam masalah akhidah ya bid'ah dalam masalah akhidah jadi misalnya kita Alhamdulillah agama Islam ini terjaga ya karena walaupun ada sedikit sektorian tetapi semuanya berpegang kepada Allah S.W.T yang satu dan Rasulullah S.W.T walaupun kita melihat saudara kita yang siah pun sebagian besar dari mereka tetap berpegang kepada Rasulullah S.W.T dan Allah S.W.T yang satu mungkin sebagian dari mereka kecil dari mereka berpegang atau kuat dari masalah Imam Ali misalnya tetapi secara umum berpegang kepada Allah S.W.T dan Rasulullah S.W.T jadi secara umum agama Islam ini dijaga jadi bagian ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik pengajian kegiatan yang benar yang di Allah kesalahan dari Irfan sendiri wabillahi taufik wadahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati